Oh anjir, oh anjir Astaga, astaga Banyak sekali guys, lari dulu guys Hai guys, jumpa lagi bersama gue di Yodoland Games Oke guys, pada video kita kali ini Gue bakalan bermain game horror lagi guys ya Jadi game horror yang gue mainkan Kali ini yaitu Misteri Desa Merau Tentu bagi kalian yang suka Dengan game horror, pasti tidak asing Lagi dengan game yang satu ini guys Ini keluaran game dari Cihui.com Sama satu developer Sama developer sama game yang Game horror yang kemarin gue mainkan ya Yaitu game sate gagak Sumpah guys, gamenya seru banget guys Memang keluaran game horror Keluaran dari Cihui.com itu keren-keren ya guys ya So, pantengin terus Di channel gue ini Yaudah lain game karena gue bakalan Upload terus game horror, terutama bagi kalian Yang suka dengan game-game horror guys ya Namun sebelum itu, pastikan dulu Kalian sudah subscribe channel ini Karena satu subscribe dari kalian, kalian akan merupakan Kebaikan di dunia guys, jadi tunggu apalagi Kalian pecah sekarang juga tombol subscribe-nya Dan like-nya Semua itu gratis, tidak ada ruginya guys Oke, kalau begitu kita langsung Jangan main-mainkan game-nya guys Mystery The Summer Rao Let's go Bang, bang, bang Tunggu bang Bang, kenapa gue ditinggal bang Bang, gue ditinggal anjir Kita ikutin guys, mobil pickup ini sampai mana ini Mobilnya keren gak sih L300 Bang, tunggu bang Woy, gue gak bisa naik Woy Oh my god Bisa menghilang gitu guys Jadi ngeri gue guys Oke guys, ini aja Selamat datang di game Mystery Desa Merau Jadi ceritanya, disini gue Bernama Arief Jadi gue pulang kampung ketika Pamanku ini meninggal ya Meninggal dunia Jadi semenjak Pemanku meninggal dunia itu Banyak kejadian aneh Tiap harinya itu Banyak orang yang meninggal guys Welcome to Desa Merau Oke Disini ada orang Dua orang ngeronda ya Bapak-bapak lagi ngeronda Oh, main catur guys Oh my god Kita coba tanya dulu guys Seperti ini Bagus nih guys Buat thumbnail Kita tanya dulu Bapak-bapak ini guys Lurik Sekini baru nyampe Semperapa Iya om Susah nyari kendaraannya tadi Banyak orang mati Misterius disini Abis balimu kemarin Istrinya Mbak Raku meninggal Iya tak om Mungkin memang sudah Pak punya ya om Bukah sama istirahat Kamu pasti capek Iya om, makasih Mari Bisa-bisa ya guys Jadi setiap hari itu Disini banyak kejadian aneh guys Banyak orang yang mati Setelah pamanku mati Katanya Istrinya Mbak Rbo Itu meninggal guys Sekarang kita akan menuju dulu Ke rumah gue ya Mana ya Kita ikuti dulu Petunjuknya guys Kok pentingin terus guys Tonton video ini Sampai habis ini Game nya Bybas nya itu Menegangkan guys Kemarin gue pernah Sempat nyoba ya Oh Jam scary nya itu Sumpah Bikin kaget banget guys Kita tidur Oh iya kan di kunci Coba aku tanya om Di pos kamling Barangkali tau kuncinya Dititipin siapa Kita tanya dulu Ternyata pintu gue Pintu rumah gue di kunci guys Kita tanya lagi Orang-orang yang tadi Yang mencatur di pos kamling Wow ada Sudah yang jualan bakso nih Oh ini cadul guys Cadul Jualan bakso Epek-epek suara hewannya Itu benar-benar realistis ya Jika kalian pengen Denger Suara denger suara ekstrim Itu pake Anway pake Headset guys Kita tanya lagi Dua orang ini guys Oh kunci pak Dititipin ke siapa ya Oh iya rib Lali aku Mau ngasih tau Kuncinya dititipin ke pakwir Yang mana ya rumahnya Selatan kuburan Oh my god Ini kan kekiri terus Ada sumur kekiri Nanti setelah kuburan Seseberang rumahnya pakwirom Oke makasih pak Suaranya mengerikan banget guys ya So guys Kita akan mengambil dulu kunci ya Kunci rumah Katanya sih di rumah Seberangnya kuburan guys Nanti kita lurus Akan Menemukan Akan Menemukan Anu ya Akan bertemu dengan sumur Terus belok kiri Dimana guys Sumurnya dimana nih Sumpah ngeri banget Sumpah ngeri banget ajar Pibesnya Pibesnya benar-benar Menjiwai guys Oh my god Apakah ini sumur keramat guys Kok gue jadi ngeri Oh Ada orang guys Seperti ini pak adul ya Pak adul jualan pakso Buset gue gak mau Dekat-dekat Muka gue Muka gue Bisa-bisa jantung kan Kita tanya dulu guys Jadul Udah jam setengah saat Udah habis nasi gorengnya Oh sorry guys Ternyata nasi gorengnya Bukan masuk Gak ada lagi sumurnya Iya Sudah sebulan ini sumurnya kering Harus nunggu akal lama Baru airnya bisa diambil Kamu baru datang Kamu kemana ini Ke rumahnya pak wiryo Katanya di selatan kuburan ya Iya itu lurus aja Habis kuburan rumahnya Jadi guys ternyata sumur ini Sudah sebulan kering ya Gak ada air Yang mungkin musim kemarau Cakdul jualan pakso Jualan nasi goreng guys Maaf guys Bukannya jualan bakso Ternyata jualan nasi goreng Cakdul Oh Tak kira pocong guys Sumpah Gue kaget anjir Gue kira pocong Tembok guys Oh my god Kuburan lagi ya Oh judia Gajah malam-malam gini Disuruh nyaman kuburan Hehehe Oh guys Panteng gitu dulu guys Video ini tetap sampai habis guys Sumpah pebusnya Sangat menjiwai sekali guys Nah ini guys Rumah pak wiryonya Assalamualaikum pak wiryo Waalaikumsalam Kok malam banget lah Sampainya Iya pak Keadaan kendaraan tadi pas berangkat Sampai terminal juga kesini Numpang tikap Anu pak Mau ngambil kunci rumah pak le Oh iya ini kuncinya Tapi ini kunci samping ya Makasih pak Nah mas loh Malam-malam gini banyak memerdi Oh Banyak memerdi guys Hehehe Pak wiryo Saya tahu guys membeli itu apa guys Safe plan guys Oke pak makasih Wah 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 Wih apa itu Lari guys Lari 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 Pocong anjir Oh my god Gue dikejar-kejar Pocong guys Sumpah Wuh Sepertinya ini Pocong yang baru kemarin meninggal disini guys Soalnya ada Tuh Kalau ada gentong itu guys Oh my god Itu Pocong ya Hih Gue gak mau deket-deket guys Kita lari dulu Lari dulu ke rumah guys Pocong Nah ini ya guys Ini rumah gue ya Eh bukan bukan Gimana rumah gue Mungkin tuh yang putih-putih tuh Oh iya ini dia guys Anjir Nggak ngikutin gue terus ke Nggak ngikutin gue terus ya Pocong ya Lupa guys Seru banget nih game Assalamualaikum Pint Iya ini pintu samping Ini dia guys Sumpah gue guys Welcome to my in the house Sepi banget guys Oh iya kan Pamanku kan meninggal kemarin Ini guys Kabar mandi gue nih Kalau lo pengen PO sini nih PO Gak ada air nih Apa nih Aduh Gue boleh buang air nih Tapi gak ada air di toilet Harus ambil air dulu Dulu kayaknya dari sumur di luar Waduh Kita ngambil air dulu guys Kita pengen beol Wah pengen beol Gak ada air Ada drone nya juga ya Gue bakal coba pake drone Nah dia deh guys Sebelum gue beol Kita pake dulu drone Kita coba Mantap nih guys Ada drone nya Tapi gak seru main drone malem-malem Kita ambil air dulu guys Lagi ke sumur Yuk guys Sekarang gue bakal ngambil dulu air ya Ceritanya si Arief nih Pengen kencing ya Gak ada air Lagi kemarau Gimana tadi guys sumurnya guys Kok pesan gue jadi gak enak ya Ini dia sumur Oh cadul Kemana cadul Sialan kaget gue Anjai banget Scary nya Scary jam nya guys Jam scary nya Bener-bener gila Apalagi Kalau lu pake headset guys Sumpah bikin jantungan Anjir Pokok guys Kalian jangan main ini Sendirian Apalagi di malam jumat guys Pernah kemarin gue main di malam jumat ya Yang main sate gagak itu Gue sampai gak bisa tidur Anjai Kurang asem ya Guys gue kencing dulu Eh Mana sih Apalagi nih guys Mana nih petunjuknya Oh kita keluar lagi guys Guys gue bakalan cari dulu Petunjuknya Biasanya petunjuknya Ah itu dia guys Yang kedip-kedip putih itu Itu adalah petunjuknya guys So guys Gue ingetin lagi kalian Bagi kalian yang belum subscribe Silahkan selalu beli channel ini Dan jangan lupa like Di share Semua itu gratis guys Gak ada ruginya guys Eh Tadi mana sih guys Oh ini dia Oh my god Gue jauh-jauh balik lagi ke rumah Ternyata mau ke toilet Kusola Oh Gue kaget kedua kalinya guys Tak kira pocong guys Ini tembok aja Seperti kayak pocong Tapi ya Aduh Bentar guys Ada air panik Terlalu panat ngalirnya Oh Itu kan kayak suara lo Mau nasi goreng Kebetulan nih Laper banget Bentar guys Oh ada yang jualan nasi goreng Oh cadul Cadul Kebetulan nih gue laper nih Ada cadul Kata dibilang dia sudah habis ya Pas lagi ngambil air Sekarang kok Lagi jualan nih Lasgore Cadul Mie goreng rebus Oh my god Eh kita Coba duit tekan Satu bungkus ya cak Kedas pol ya Tadi katanya habis Ternyata masih ada ya Cak Gimana aja Oh my god Perasaan gue jadi Gak enak guys Wow Hah Cadul Kamu kenapa Wah Gak beres nih Ah pulang aja Cadul kenapa guys Iya Oh jadi ini mungkin guys Itu ya Gak beres Kita pulang aja guys Kita pulang saja ke rumah Mungkin ini yang Yang Warga bilang Banyak kejadian aneh guys Tadi cak dulu gak apa-apa ya Sekarang jadi kayak Zombie gitu guys Mengerikan sekali Kita tidur dulu guys Nah disini gue bakalan tidur ya Akhirnya bisa istirahat Buruan tidur ah Bisa aja cari makan Itu kan Pentongan tanda ada orang mati ya Lagi-lagi Di mana Oh itu dia Rame banget guys Ada suara pentongan itu Tanda mati ternyata guys Kita tanya coba Cadul kenapa pak Jadi saya lihat dia jualan Di depan musyola Tapi aneh kelihatannya Terus tau-tau hilang Cadul tadi sampai sore aja Jualannya Keliatannya gak enak badan Nah ini tadi kecang-kecang Terus sekarang sudah gak ada Oh my god Terima kasih lah Iya gini Sekarang di kampung ini Aneh Hampir tiap hari ada Jawa mati Aneh ya Sudah kamu Sudah saja Baru datang hari jauh Masih capek Yaudah deh om Saya tinggal ya Nggak antuk sebenarnya Ternyata beneran guys Ya disini Lagi disini ada lagi Masalah ya Di desa ini Lagi ada misteri Tiap hari terjadi Kejadian yang aneh guys Kita istirahat dulu Wah Kok gak bisa jir Gak bisa tidur guys Tadi gak ada Petunjuknya Ternyata hape gue mati guys Gue gajak dulu Ceritanya si Arief Gajak dulu hape guys Nah sekarang tidur bisa Oke Wah pagi hari guys Mantap Ternyata kalau pagi hari Bagus juga ya Pembandingan di desa ini guys Tapi kalau malam Sangat mengerikan sekali guys Apalagi pas tahu Banyak kejadian yang aneh Di desa ini Mana lagi nih Kita ikuti dulu Petunjuknya guys Puh Iya Hape gue ketinggalan Sip penuh baterainya Tapi kok gak ada sinyal sama sekali ya Wah parah Pelosok banget ini kampung Udah mat Cari makan dulu deh Oke guys Separi Nyari petunjuk yang lainnya Kita Si Arief ini ceritanya lapar nih guys Gue mau mencari dulu makanan Nah Sebetulnya ada warung Warung kue disini nih Sekitar sini Jadi gue dimana Gue lupa guys Kayaknya dirumah sini nih Ada yang jualan kue nih ibu-ibu Nah ini dia kan betul Kita beli dulu guys Wih jajanannya enak-enak ini Kapar banget dari semalam Iya mas Monggo Mas Arief Kan nengok kuburannya paling Belum Belum pak Soalnya begitu guys Sebelah mananya ya pak makamnya Pintu masuk makam Makam ada dikit Terus keung-keung kiri Ada penginya Oh iya makasih pak Oh iya pak Disini kok hpku gak ada sinyal ya HP bapak juga sama Iya mas Udah dua minggu ini habis semua Padahal gak dapet sinyal Katanya cuma menara Dibukti itu rusak Tapi gak di bener-benerin Kalau mas Arief bisa benerin Coba di cek mas Nanti saya tanggung jawab Kalau kenapa-kenapa Daripada nunggu lama Gak bisa komunikasi Oke oke Nanti habis dari makam Coba saya cek pak Mari pak sarapan dulu Habis ini saya ke makam Terus ngecek menara BTS nya pak Iya iya mas Nunggu Suaranya lucu ajar pak rebuk Oke guys Sekarang kita akan menuju Kekuburan pak Lek Kekuburan paman Kita ya Keman gua Terima dimana nih Kuburannya nih Ko sebelah sini guys Ini gua lama ya Gak pulang Jadi gua harus Apa ya istilahnya Kalau ke makam tuh Nyekar apa nyekar ya Coba guys Kalian bagi kalian yang tahu Apa namanya Kalau Ya udah Ngunjungi ke makam Apa Perduk Ngunjungi ke kuburan Itu apa ya namanya Silahkan kalian tulis komentar Di bawah video ini guys Abis ini gua Malu harus ke menara ya Betul Oh itu dia guys Menara ya guys Habis dari makam Gua bakal ke menara Untuk betulin Katanya sih ada yang rusak ya Jadi sinyal Internetnya gak ada Ngilang Nah itu dia guys Ada kendinya Ini Oh iya betul guys Nah sekarang gua betulin Sinyal dulu nih Oke sekarang Waktunya ngecek Tumor BTS Dua-duanya Kali aja nanti Bisa dapat sinyal Aduh jauh banget Memang jauh Ini telekom Tower apa ya Tower 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 Telkomsel Sepertinya guys Iya guys Tower Telkomsel Wah Kan belum dibetulin bang Cuma pegang ini doang Cuma pegang ini doang Sekarang kita pergi ke tower satunya lagi guys Disini rumah pak wiryo Btw kemana ya pak wironya Halo pak wiryo Assalamualaikum Ada orang kah Ini rumah pak wiryo guys Gak ada orang tapi Yak Teres Suara apa anjir Anjir Oh anjir Astaga Astaga Banyak sekali guys Lari dulu guys Anjir Sumpah Gua jadi merinding ini anjir Ini siang bolong Kenapa banyak pocongnya Sumpah Oh my god Yo my god Guys Lari guys Help Help me Anjir Gua dikejar berada pocong Satu Dua Tiga Hi Bisa Bisa-bisanya siang-siang Banyak pocong Ini gak bisa lari Kak Anjir Baik busja Gila Oh my god Oh my god Anjir Lama banget Hi Kenapa gak ada orang sama sekali Gak ada orang sama sekali disini Dimana rumah gua ya Oh itu dia Bisa-bisanya pagi hari ada pocong Anjir Aku yangnya juga guys Oh 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 Akhirnya guys Gua selamat Nah Bisa-bisa Sinyal nih Langsung dapet telepon Guys Gua ada telepon nih Gua angkat dulu telepon Oh di sini nih guys Halo Gong Lagi dimana bro Ya Rip Di rumah ini Rip Lu kapan balik Yah gimana sih Baru aja sampe kampung semalam Iya sih Soalnya gua butuh bantuan lu nih Kerjaan gua gak kelar-kelar Ya ntar lah gua bantuin Kapan balik Maunya sih seminggu Tapi gak tau nih Di kampung gua serem gini suasananya Serem kenapa Banyak orang mati gung kata tetangga Hampir tiap hari ada aja yang mati Sama kayak Kamu nyongkat buarik Kasusnya air sumur yang tercemar Sejenis racun atau bahan kimia gitu Gak tau kok bisa gitu Gitu ya Iya sih Orang-orang sini pada ngambil air dari sumur tua Dekat rumah paman gue Nah itu Coba deh ambil sampel airnya Rip Kirimin ke kantor gua Nanti gua cek di lab Boleh juga tuh Oke nanti gua ambil sampel Mau gua paketin ya Gila nih ya Rit Soalnya gua butuh lo cepetan balik juga Oke oke Beres Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax